Hai nah ini ada game titini online dan ini kalian bisa download di link terpisah ya belum belum ada di playstore Indonesia jadi gua akan kasih link apk nya kalian langsung download aja nanti linknya akan gue taruh di deskripsi Oke untuk besarnya 2,74 ya 3 GB lah ya pakai yang 3 GB lalu ini game kalau kalian memainkannya di emulator saran gua di ld player 64bit tadi gua coba yang 32 itu tidak ngangkat dan juga kalau bisa yang yang pie punya ya yang Android 9 nya gitu jadi lebih lancar Oke kita langsung masuk ke dalam gamenya untuk login kalian bisa menggunakan Hai ada banyak fiturnya disitu salah satunya Facebook dan kalau pakai Gmail itu nggak bisa tadi gua coba nggak bisa tapi kalian kalau mau coba ya cobain aja itu bakalan nggak bisa sih gitu nah ini gamenya seperti apa sih kalau kalian pernah mainin Sword Art Online Integral Factor atau Sword Art Online Black Black Swordsman Ace disitu sistemnya kalian menggunakan lantai dimana disini kalian bisa lihat nah ini ada lantainya setiap lantai ada bosnya ketika sudah mengalahkan bos bosnya itu ini nah ini nah ini bosnya setelah kalian mengalahkan kalian akan naik ke lantai selanjutnya lantai 2 3 4 dan untuk saat ini lantai itu sampai level 33 bukan level ya lan sampai lantai 33 gitu dan pastinya bosnya juga lebih mengerikan lah ya Lalu untuk kelas disini kita tidak punya kelas kita tidak disediakan kelas tetapi disediakan senjata nah kalau kalian pernah main Albion atau Chimeral Land dimana ketika kalian menggunakan senjatanya maka kalian akan menjadi kelasnya contoh seperti ini ini gua menggunakan magic bukan magic apa sih namanya healer ya senjata gua ini healer khusus heal dan ketika gua menggunakan senjata melee dia akan langsung mukul tuh si langsung berubah menjadi melee lalu disini ada skill-skillnya kalian bisa pasang-pasang skill-skillnya untuk yang ini ini udah full terus ini juga sebentar ya ini coba gua lalu ini lightning nah ini bisa kalian setting-setting ya misalkan ini nah ini ini adalah magician gua akan langsung berubah menjadi magician tuh wow nah seperti itulah ya lalu untuk skillnya nah ini untuk skillnya setiap level akan terbuka contoh seperti ini ini kan gua magic ya magic ini dia nanti yang ada banyak ya ada banyak skillnya setiap senjata itu ada banyak skill senjatanya kebetulan hanya empat ya ada magic ada melee ada range archer ya panah sama satu lagi healer nah untuk kebuka semua kalian membutuhkan level sampai 24 jadi contoh seperti ini ini level 14 akan kebuka ketika lu udah level 14 nanti kalau 24 udah kebuka semuanya kebuka semuanya gitu terus untuk heal eh untuk heal untuk naikin skillnya kayak gini nah kalian membutuhkan SP SP itu tinggal kalau nah ini dia dibutuhkan untuk menaikkan level jadi kalian jangan asal pasang ya jangan semuanya dinaikin kalian fokus dulu mau disenjata apa baru kalian pakai SP nya kalau enggak susah sih ya kecuali SP nya dapatnya banyak gitu terus nah disini kita punya sistem pad atau kita nyebutnya spirit nah ini dia spirit spirit ini kita membutuhkan untuk nge summon dia kita membutuhkan ininya apa namanya ini stone nya ya untuk ngebuka dia kita membutuhkan 10 stone dan ini kenapa gue stay di banteng yang di banteng juga kita bisa nge summon dia kalau udah mendapatkan semuanya dia butuh 10 juga si ini sebentar kita cek oke nah ini juga kalian kalau pernah main Ragnarok origin dimana di setiap di setiap monster itu dia punya ini nya ya punya monster monster nya lalu kalian grinding nah disini juga sama sistem nya sama kalian nge grinding terus terusan sampai nanti yang ada di atas sininya itu apa namanya ada kotak lah ya ini gue udah udah gak di lantai ini udah kelar lawan boss nya jadi gak ada lagi kotaknya terus nah ini gue lagi nge grinding ngadapin dia untuk nge summon ya untuk nge summon dia nya lalu disini pad nya itu bisa kita kasih eh equipment kalau kalian pernah main main cimera lain itu juga ada ya pad padan nah disini juga dan dia bisa kita kasih ininya kasih apa namanya ini ekip ya kita kasih ekip sesuai dengan ini kayak tameng terus ini bajunya juba terus ini aksesori sama ininya gitu sama ininya cuman sayangnya nah misalkan ya nih misalkan nih ini lo mau ganti ini kan masih putih nih mau ganti ke ijo ya eh ini misalkan gue ekip nah dia akan ngasih tau lo mau ancurin ekip lo yang udah dipasang untuk digantikan ke yang ijo atau lo mau ambil yang ini dengan membayar 5 ribu ini 5 ribu mana 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 ya gitu jadi kalau misalkan masih putih kalian destroy aja lalu pasang tapi kalau misalkan biru atau ungu gitu ya jangan nah pilihnya yang itu aja lalu disini kita punya cp ya cp nya itu kalian klik aja angkat level kalian kan nanti akan muncul disini nah ini cp gua masih 5 ribu ini magic dan lain-lain itu ada poinnya semuanya disitu terus disini nah uniknya begini ya jadi kalian lagi ngegrinding tiba-tiba dapet ternyata itu untuk female lo grinding lagi dah gitu jadi gak bisa nah untungnya ini bisa kalian jual disini ini ada-ada lambang jual ya ada lambang jual dan itu bisa kalian jual nanti di game ini cuman gua gak tau deh disini gak gak ada tuh gak ada lambang buat jualnya mungkin nanti kali ya karena ini kan masih cbt ya cbt ini game dari 2019 2019 2020 2021 2022 4 tahun 4 tahun mungkin 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 emang gamenya keren kali ya jadinya jadinya ya masih tahap perilisannya masih lama gitu jadi seperti ini lah ya jadi kalian kalau mau download linknya ada di deskripsi dan kita cobain lawan boss kali ya oh ya ini ada fiturnya ya fitur dungeon nah disini ada fitur dungeon gua belum kebuka ini dungeonnya setelah nah dungeon yang ini elemental dungeon ini akan muncul setelah gua menyelesaikan lantai 8 dan lantai 15 lantai 17 dan ini bakalan update untuk guild war guildnya ya perang guildnya ini ini ada elemental dungeon ada solo ada partian oh ini solo ya oke nah sedangkan gua masih di lantai 6 lantai 5 gua belum selesai lantai 5 gitu terus juga disini ada fitur guild fitur guild kalau lu udah tembus lantai 11 baru bisa ada guild lalu disini ada pvp tembus lantai 7 baru bisa pvp terus disini ada street stall tembus lantai 10 baru bisa street stall mungkin ini entahl ya apa lalu lantai 11 akan muncul si constellation dan ini kita punya 3 fraksi ya ada 3 fraksi fraksi apa aja ada fraksi GL ada fraksi EU ada fraksi eh AS disini nyebutnya aliansi ya nah ini nih ini dia AS ya tuh kalian bisa lihat namanya AS sedangkan gua GL nah itu itu menandakan aliansinya lalu disini kalian bisa lihat ya ini gua mau ke lawan boss lantai 4 tapi disini ada kotak bro kalian bisa lihat ya disini ada kotak kalian lihat disini masih level 1 kalian klik disini ada tulisannya nah kalahkan monster yang ada di dalam tower tower ini maksudnya ya dan dapat dan dapatkan reward yang lebih bagus jadi semakin tinggi level kotak ini semakin tinggi nah ini kan caranya kalian kill kill aja monster yang ada disini nanti levelnya tinggi 2 level 2 level 3 level 4 baru kalian hajar ke bossnya nah bossnya sebelah kira atas itu ada boss alert bossnya itu 1 menit lagi jadi kita langsung jalan aja ya langsung jalan aja ke bossnya cara tahunya bossnya dimana itu kalian tinggal lihat aja di peta ini peta kan ada lambang boss nih nah kalian jalan aja kesitu ke lokasinya 55 detik lagi jalan oke dikit lagi ini masih jauh sih boss alertnya 38 detik lagi sebenernya kalian bisa langsung tele sih menggunakan scrollnya ya ada dijual juga di NPC nah itu dia depannya portalnya udah keleklip dan lambang tengkorak itu menandakan portal bossnya iya lihat mana sini oke oke nah ini dia dan disini kalian bisa partian ya kalau misalkan disini ada ada player juga mau ngelawan boss kalian bisa partian dan nah ini gue langsung masuk ya dan di dalam ini belum tentu lo yang masuk ke dalam ya kalau misalkan ramai disini jadi ngacak player yang jauh ini tuh ngacak sebentar gue pake nah ini ya ini dia bossnya emot ya biarkan si petnya yang melawan kita yang heal-heal aja jadi biarkan ini yang enggak ada tumbling maksudnya kalau ada tombol tumbling lebih bagus lagi ngedash yang lompat nah ini kan kita jalan ya harusnya lompat ngesot jadi sebelum kalian lawan bossnya ini kalian naikin dulu levelnya ya level ininya kalian naikin dulu siapa tau nanti dapet dropan ungu dan kalian yang lawan dia bisa berkali-kali bisa berkali-kali ya jadi gak sekali masuk abis itu udah ini berkali-kali ini gue udah masuk yang kedua kali tadi gue dengan kotak yang level 3 dan itu dapetnya hijau ini level 1 gak tau deh yang dia dapetnya apa jatuhnya ya gacha juga sih dan menang oke nah ini fungsinya ya bring them with jadi kalau misalkan di sekitar sini ada player lain kalian bring them with aja nanti itu pada mental semua tuh dari sini gitu atau kalian pilih lift bisa nah ini ya dapet ya tuh berubah menjadi level 3 biru ini level 3 jadi dia tadi putih hijau biru kalau kalau lu udah biru nanti dia jadi merah dan isinya wow malah lebih bagus ya dapetnya biru dong keren cuman ya gini lu balik ke lu langsung ke lantai di atasnya tadi kan gue lantai 4 ini langsung lantai 5 gitu terus kalian bisa lihat disini tuh ya dapet biru lumayan sih physical defense kalau yang satu lagi hp drum penetrasi gold hunting oke kayaknya gue pake ini physical defense butuh yuk oke jadi seperti itulah cara mainnya ya buat temen temen yang mau join gue ada di server GL eh server GL di aliansi GL nanti kita bakalan bikin guild ya hostel akan berdiri disini oke deh thank you semuanya sampai jumpa di next video